Hai Instaverse Keajaiban bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja Pada kali ini kita akan melihat film yang akan menceritakan tentang Alien yang datang ke bumi untuk mendapatkan batu energi Sebagai sumber daya di planet yang ditinggalinya Sebelum kita mulai silahkan cari posisian yang sedangkan dengan headset kalian dan persiapkan internet Let's see again Devon menemani George bermain game di rumahnya dan sambil makan siang dengan keluarganya Di sisi lain tempat penderataan Dave tadi diteliti oleh polisi yang ada di New York dan ditemukan sebuah Jejak yang tidak adalah wajah dari Dave tadi dan akhirnya Wajah tersebut dicetak dan dibuat sketsa untuk mencari keberadaannya Shane pun kembali ke rumah George untuk memakan bersama Disinilah Dave pun mempelajari tentang apa itu sebuah perasaan Hingga malapun tiba Ipun pamit dan harus beristirahat tentunya Untuk mendapatkan tempat istirahat Dia pun bertemu dengan seorang tunawisma Dan akhirnya ia pun mencobanya sebagai tunawisma Ia pun mendapatkan berlaku yang baik dari orang tersebut Dan ia mendapatkan selimut dan istirahat Hingga para kolpun yang ada di dalam tubuh Dave pun sangat kakum terhadap apa yang dilakukan oleh sang tunawisma tadi Keesokan hari pun datang Energi tinggal 12% Dan hari ini cukup hanya untuk satu hari saja Ia pun bisa berangkat ke taman bermain Dan bisa kita lihat jika kita lihat dari luar Tanpa ekspresi ya ketika naik wahana Sepertinya roller coaster hingga sampai Dia menjalani aktivitas tadi Kemudian dia pun diminta atau diajak lomba makan besar Dia pun diminta Josh untuk ikut Untuk memakan hotdog yang paling cepat dan terbanyak Awalnya dia pun tidak mengerti dan tidak faham apa yang harus dilakukan Namun dengan semangat Dia pun Diteriaki dan diberikan semangat oleh Sina Martian dan langsung memasukkan hotdog tersebut ke meluknya tanpa henti Ini pasti akan membuat kewalahan oleh sang operator yang ada di dalam tubuh div Akhirnya ia pun harus meluarkan apa saja yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Kembali keluar Yang tidak adalah harus pergi ke toilet Tanpa basi-basi ia pun pergi ke toilet Kanada Permasalahannya Usus Selepas itu ia pun bertemu dengan Mark Laki untuk memperingatkan bahwa Agar ia jika berserius Untuk menjaga dengan baik Yaitu Sina dan Josh Dia pun merapatkan Hati Josh Sedangkan Dia pun mendapati bahwasannya Josh Bertemu dengan anak badung tadi Yang sedang dibuli Dan akhirnya Dia pun menyelamatkan Josh Dan mendapatkan kembali bola energi Dari anak badung tersebut Dia pun memberi pelajaran dan nasihat kepadanya Sina Dave pun diminta oleh nomor 2 Untuk segera kembali ke planet Karena sudah mendapatkan Bola energi tadi Namun Dave meminta waktu untuk membalas kebaikan Josh dan keluarganya Dan ia mencoba memberikan hiburan Yaitu melempar bola baseball ke targetnya Namun percobaan pertama Dia gagal Karena Pada sistem operasinya Ada yang tidak Bekerja Kemudian kesempatan kedua Ia pun berhasil mengenai botol Tiga tadi Walaupun terpental Akhirnya Walaupun kembali kepada dia Dan mengenai kepalanya Sehingga Karena suplai enerjimu sudah habis Ia pun Mesinnya mati Dan dibawa ke Rumah sakit Dan dia pun langsung mendapatkan penanganan Yaitu dengan cara Menekan detak jantung Dengan alat efek kejut listrik Dari alat itulah Akhirnya Sistem dalam tubuh Dave Akhirnya berjalan lagi Dan akhirnya dia bisa bangun Dan selamat Dan akhirnya pun diajak bersantai Ke restoran Salsa Dan disanalah nanti Dia akan melapatkan Ilmu baru Dan informasi baru tentunya Polisi pun Yang ada di RS tadi Mengetahui Bahwasanya Wajah yang ada di seketisa itu Adalah Dave Selepas dari pesta Ia pun didatangi polisi Dan dibawa ke kantor Polisi Sesampainya disannya Dave langsung diinterogasi Dengan baik tentunya Namun ia harus Tutup mulut Karena memang Harus menjaga rahasianya Di dalam tubuh Dave pun terjadi kekacauan Dengan pemberontakan si nomor 2 tadi Ingin mengambil alih Ingin mengambil alih Tuh dari Dave Karena ia mengambil alih Karena ia anggap sudah melenceng dari tujuan awang ke bumi Sang kapten pun ditentang oleh nomor 2 Selain itu Sumacru sudah terkontaminasi juga Dan dipengaruhi oleh budaya asing ada di bumi Hal inilah nomor 2 bisa mengambil alih bagian dari Dave Segera kembali ke planet Neil Dan akhirnya Ia pun mengambil alih Dan menghancurkan kantor polisi Sekaligus mobil polisi yang Sedang menghadangnya Salah satu grup pun melarikan diri Dan terjatuh ke kopi Yang ada Yang sedang dibawa oleh pak polisi tersebut Ia pun dibawa untuk kembali Ketubuh Dave tadi Kemudian Dave dan si nomor 3 Karena menentang kebijakan nomor 2 Yang otoriter Akhirnya dia pun diusir dan dijatuhkan Namun ia berhasil kembali Mengendalikan sistem Dan mengendalikan lagi Tubuh dari Dave Sesuatu bulan energi mau dijatuhkan ke laut Ia pun memenahan semaksimal mungkin Namun tidak berhasil Karena bulan energi pun tersebut Akhirnya jatuh Dengan kekuatan yang tersisa Dave mengambil lagi Batu energi tadi Dan melemparkannya ke Kelangit Akhirnya bumi pun selamat Dari ledakan yang Yang besar Akhirnya Dave menunjukkan Wujud alas selinya Dan keluar dari lewat mulut Dan menunjukkan kepada Josh Gina Dan polisi Dan menjelaskan apa yang terjadi Sebenarnya Selepas energinya tersisa Berkat Josh Ia pun bisa memberikan Sengatan listrik Yang diambil dari Alat keamanan yang ada di polisi Kemudian mereka pun berterima kasih Dan kembali ke penelanet Neil Gangguan pun tidak Sampai di situ Selepas ia Lepas landas Tiba-tiba FBI Datang dan menangkap Dave Menggunakan jaring Akhirnya tubuh Dave pun terjatuh Kembali Namun ia Tidak berhenti Sampai di situ Ia sudah mempersiapkan Keadaan Paling darurat Dengan memindah semua kru Yang ada Di dalam tubuhnya itu Pindah ke bagian kaki Memuterbang Menuju Planet asalnya Sekian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton